Supranatural memang merupakan fenomena yang sama sekali tidak umum dan di luar batas kemampuan yang dipahami oleh manusia. Meskipun setiap manusia dilengkapi dengan kemampuan ini, kita masih perlu berlatih. Memang ada orang yang dilahirkan dengan kemampuan ini dan dianugerahi dengan level dominan. Sayangnya tidak semua menyadarinya sampai ketika mengalami fenomena aneh. Ia takut dan tidak bisa mengendalikan diri. Nah berikut ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang memiliki kemampuan supranatural. Yang pertama, merasakan sesuatu di sekitar saat sendirian. Jika kalian sendirian dan merasa seseorang sedang mengawasi dan kemudian merinding, ini menandakan kita tidak sendirian. Perasaan merinding yang dialami adalah bentuk resistensi aura negatif. Biasanya semakin kuat kita melawan, semakin cepat aura negatif akan segera menghilang. Yang kedua, menangkap cahaya pada objek. Benda mati sebenarnya memiliki aura. Orang yang dalam dirinya memiliki kemampuan supranatural secara alami akan dapat melihat cahaya pada objek yang dilihatnya. Biasanya cahaya yang dilihatnya pada benda berwarna akan tetap sama. Karena untuk benda mati, aura cenderung tetap. Jika dilatih terus-menerus, orang dengan kemampuan supranatural akan dapat melihat aura manusia. Yang ketiga, Dejavu. Dejavu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Padahal ini pertama kali dilakukan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Empat, sering melihat bayangan. Bukan kesalahan mata kita. Jika kita tiba-tiba melihat bayangan, akan tetapi bayangan tersebut tiba-tiba menghilang. Ini adalah tanda kemampuan supranatural. Lima, pernah bermimpi dan menjadi kenyataan. Jika kalian telah mengalami mimpi dan menjadi kenyataan, maka ini adalah salah satu tanda kemampuan supranatural menjadi aktif. Mimpi itu sebenarnya adalah pandangan kita tentang waktu yang belum terjadi. Indra ke-6 kita yang mungkin lebih rendah dari nafsu duniawi. Hanya dapat memperingatkan kita melalui otak dan menyadari peringatan itu melalui mimpi.